Penampakan lahan rumah pensiun Jokowi hadiah negara di Colomadu seluas 12.000 meter, mulai dibangun. Beginilah penampakan lahan rumah pensiun Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, usai tak menjabat lagi sebagai kepala negara. Diketahui, Jokowi akan menyelesaikan masa tugasnya sebagai orang nomor satu di Indonesia pada 20 Oktober 2024. Terkait hal itu, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang hak keuangan, dan administratif Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi dan Maruf Amin akan mendapatkan rumah pensiun. Diketahui, rumah baru untuk Jokowi tengah dipersiapkan. Rumah pensiun tersebut berada di Jalan Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Meski belum menerima surat perizinan dari pihak terkait-terkait pembangunan proyek itu, penutupan lahan menggunakan pagar sudah dilakukan. Kabar tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Blulukan, Selamet Wiono, Selasa, 25 Juni 2024. Selamet mengetahkan, pembangunan rumah pensiun untuk Jokowi akan segera dilakukan. Rencananya akan mulai dibangun pada Juli 2024 dan kemungkinan selesai pada tahun 2025. Progres, akan segera dibangun. Saat ini lahan itu sudah mulai dipagari, kata Selamet, Selasa, dikutip dari tribunsolo.com. Lebih lanjut, Selamet menjelaskan site plan pembangunan rumah pensiun Jokowi belum diterimanya. Hal itu menunggu surat perizinan selesai. Kalau site plan kami belum bisa kami sampaikan, karena surat perizinan belum sampai ke kami, pungkas Selamet. Diketahui, luas lahan rumah pensiun Jokowi adalah 12.000 meter persegi. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara, Setia Utama, menyebut luas ini telah sesuai anggaran yang telah ditentukan. Untuk anggarannya sendiri berasal dari negara, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan, Permen KU, 120 PMK 06 2022 tentang penyediaan, standar kelayakan dan perhitungan nilai rumah kediaman bagi mantan Presiden dan atau mantan Wakil Presiden RI.